Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga masih sehat walafiat ya. Amin. Kali ini admin akan kembali melanjutkan kisah petualangan pemuda kampung di kota besar. Pemuda polos yang memiliki keteguhan hati. Dan tak takut akan ancaman yang mencoba menggoyahkan hatinya. Bahkan polisi sekalipun tak bisa mengancamnya dengan ancaman penjara. Kini pemuda kampung itu makin menarik saja buat bos pemilik perusahaan terbesar saat ini. Ya, Fajar sebagai seorang yang dianugerahi kemampuan mendeteksi karakter orang. Sejak awal pertemuannya, Fajar sudah menunjukkan ketertarikannya pada karakter Bima. Dan setelah kejadian yang menimpa Bima hari ini, ketertarikan Fajar dengan karakter yang dimiliki Bima benar-benar makin kuat. Semua itu dikarenakan oleh sikap keras kepala Bima yang mau mengorbankan dirinya terjerat masalah hanya demi keluarga Amanda. Sikap keras kepala Bima ini, di mata Fajar adalah sesuatu yang langka. Tak banyak orang mau mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain. Padahal masalahnya hanya sepele saja menurutnya. Tapi dengan masalah kecil itu, Bima menunjukkan keberaniannya dalam bersikap. Sikap keras kepalanya bukan sesuatu sifat yang jelek buat Fajar setelah melihat secara detil masalahnya. Dan sore ini, Bima yang diajak Fajar ke rumahnya. Rupanya sudah ditunggu Kinan dan Kinanti. Alasan inilah yang mendasari Fajar tadi pagi meminta Amanda untuk menyuruh Bima ke kediamannya. Karena ternyata, papa sama mamanya ingin bertemu juga dengan Bima. Setelah semuanya memarkirkan mobilnya, Bima pun langsung diajak Fajar ke rumah utamanya. Dan saat mereka masuk, sudah nampak Kinan. Kinanti juga istri-istri dan anak-anak Fajar sudah menunggunya di ruang tengah. Setelah semuanya duduk, Kinan pun bicara. Jadi bagaimana anak kasusnya? Tanya Kinan pada Fajar. Sudah selesai kek, anak ini ternyata menjadi korban salah tangkap pihak sersedari kepolisian. Dan dia sudah dibebaskan dari dugaan itu sekarang. Jawab Fajar yang langsung ditanya kembali oleh Aulia. Memangnya kenapa sih mereka bisa salah tangkap pah? Tanya Aulia penasaran. Ceritanya panjang sayang. Kata Fajar yang langsung menceritakan secara detil kejadiannya. Dan tak ketinggalan soal alasan kenapa Bima pergi dari rumah pun diceritakannya. Aulia juga yang lainnya yang baru mendengar kisahnya itu. Kini menatap ke arah Bima secara bersamaan. Hal ini jelas membuat Bima kikuk. Kinan dan Kinanti bahkan sampai geleng-geleng kepala mendengar kisah yang diceritakan anaknya itu. Begitupun Aulia dan kedua istri Fajar yang lainnya. Hanya Meida yang nampak sedikit aneh tatapannya pada Bima. Entah apa yang dipikirkan Meida saat ini. Yang jelas. Setelah menatap dalam-dalam ke arah Bima. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Marsya yang langsung tertunduk saat ditatap oleh Meida. Suasana di ruangan tengah itu menjadi hening seketika. Dan keheningan itu dipecahkan oleh suara dari Kinan yang bicara pada Bima. Jujur nak, saya pribadi salut dengan sikap keras kepalamu itu. Buat Bapak, sikapmu itu sudah jarang dimiliki pemuda seusiamu. Kamu bukan hanya mengorbankan dirimu demi keluarga ibu angkatmu. Tapi kamu juga memperlihatkan pada kami arti sebuah ketulusan. Niat baik yang kamu rencanakan. Tak sedikit pun ingin kamu buka. Padahal hal itulah yang akan menyelamatkanmu tadi. Buat Bapak itu luar biasa nak. Kata Kinan yang memiliki penilaian seperti itu setelah mendengar cerita Bima yang keras kepala. Bahkan sampai menantang polisi segala demi menutupi alasan yang sebenarnya. Semua yang mendengar perkataan orang yang paling disegani di tempat itu. Semuanya pun kembali menatap ke arah Bima. Dan lagi-lagi, Bima harus menundukkan kepalanya untuk kedua kalinya. Melihat sikap Bima seperti itu. Fajar pun bicara. Angkat kepala munak. Kamu harus belajar untuk tidak terus menundukkan kepala saat di depan orang. Karena sesungguhnya kamu memiliki kelebihan yang tak banyak dimiliki kebanyakan orang. Kamu harus lebih percaya diri di hadapan orang-orang. Dan satu hal penting yang harus kamu ingat. Manusia seperti kita semuanya sama-sama dimuliakan Allah. Yang membedakan derajat manusia itu hanya keimanan dan ketakwaannya. Jadi kamu dan kami sebenarnya sama saja. Sama-sama hamba Allah yang berkewajiban untuk menyembah kepadanya. Dalam artian lain kata menyembah itu bisa diartikan adalah bersujud atau beribadah kepada Allah saja. Dan sikapmu yang sering menundukkan kepala. Apalagi membungkuk pada orang lain. Sebenarnya sesuatu yang tak bapak harapkan nak. Karena buatku yang membungkuk hormat secara berlebihan bisa menimbulkan penyakit hati. Seperti menyanjung manusia lain. Padahal mereka semua adalah makhluk Tuhan yang tak berhak disembah atau disanjung secara berlebihan. Dan sikap seperti itu pun akan berefek buruk bagi orang-orang yang terbiasa menerima sanjungan dari orang lain. Orang-orang seperti itu bisa terkena penyakit ria. Dan gila hormat. Dan hal seperti inilah yang bapak takuti. Bapak pribadi. Tak menginginkan orang lain membungkuk di depan bapak. Dan ini sudah bapak instruksikan pasal semua pegawai di perusahaan kami nak. Hingga akhirnya. Di perusahaan kami. Sudah ditetapkan atur baku untuk masalah yang satu ini. Semua karyawan dan pegawai di perusahaan kami semuanya sama. Tak diperbolehkan mereka merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Dan merasa berhak untuk dihormati secara berlebihan oleh bawahannya. Kamu faham apa maksud perkataan bapakan? Kata Fajar yang bicara pelan-pelan agar bisa dimengerti oleh Bima. Namun hal yang tak diduga oleh semuanya. Bima justru menggaruk-garuk kepalanya seraya bicara. Maaf pak, saya tak faham semuanya. Bapak kepanjangan bicaranya. Kata Bima yang langsung membuat semuanya tertawa sambil geleng-geleng kepala. Bima pun malah ikut-ikutan tertawa saat semuanya menertawakan perkataannya barusan. Namun tawa mereka berhenti saat mendengar Kinanti bicara. Tapi nak, apa kamu faham inti pembicaraan anak ibu tadi? Tanya Kinanti penasaran dengan pemahaman Bima sejauh mana. Mengerti bu, saya jangan dibiasakan menunduk dan membungkuk pada siapapun kan bu. Kata Bima sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sepertinya dia masih ragu dengan jawabannya sendiri. Nah itu benar nak, kamu sudah faham sepertinya. Jadi angkat wajahmu saat bertemu siapapun ya. Jangan merasa rendah di hadapan orang lain. Kata Kinanti lagi. Bima pun tersenyum seraya bicara. Baiklah bu, saya akan mengingatnya. Kata Bima yang kali ini dia tak menggaruk-garuk kepalanya. Sebagai tanda dia yakin dengan perkataannya barusan. Semuanya pun tersenyum setelah melihat tingkah Bima yang mereka pikir benar-benar masih polos ini. Baiklah nak, kamu pasti belum tahu kenapa kamu diajak anak saya ke sini. Sebenarnya ada hal yang ingin bapak tanyakan pada kamu. Tapi kita nunggu seseorang dulu ya. Kata Kinan yang setelah selesai bicara seperti itu. Bersamaan dengan munculnya Siti di ruang tengah itu. Assalamualaikum semuanya. Sudah nunggu ya mas. Sapa Siti yang baru saja datang di ruangan itu. Waalaikumsalam. Jawab semua yang ada di ruangan itu. Siti pun langsung duduk di samping Kinan dan Kinanti. Tepat di depan Bima yang duduk bersama dengan Fajar. Sedangkan yang lainnya duduk di sisi samping mereka. Posisi duduk seperti itu seperti persidangan saja. Bima seolah terlihat akan disidang oleh Kinan dan Siti saat ini. Setelah Siti duduk, Kinan pun bicara lagi. Baiklah nak, sekarang orang yang ditunggu sudah datang. Kita mulai saja ya. Sebenarnya begini nak. Bapak mendengar sebelumnya dari kakak bapak ini. Bahwa kamu ini satu kampung dulunya dengan kakak bapak dan almarhum papa saya. Bapak sekarang ingin memastikan kebenaran itu. Apa benar kamu dari kampung itu? Kata Kinan yang sambil menyebutkan nama kampungnya. Dan Bima pun langsung menjawab pertanyaan Kinan barusan. Iya pak benar. Saya dari kampung itu. Jawab Bima dengan penuh keyakinan. Jadi benar ternyata kak. Ujar Kinan sambil melirik ke arah Siti. Silahkan kakak yang tanya saja deh. Kakak lebih tahu soal kampungnya. Lanjut Kinan yang meminta Siti yang bertanya kepada Bima. Baiklah mas. Jawab Siti. Lalu dia pun menatap ke arah Bima. Nak, beritahu ibu siapa orang tuamu. Dan di mana posisi rumahnya. Tanya Siti yang sepertinya ingin memastikan sesuatu. Nama ibu saya adalah Hamidah. Saya tak pernah melihat ayah saya bu. Katanya dia meninggal sebelum saya lahir. Kata ibu. Nama ayah saya adalah Junaidi. Jawab Bima seadanya. Oh begitu ya. Terus apa kamu tahu nama kakek nenemu? Tanya Siti lagi. Tahu bu. Saat kecil saya masih ingat. Kakek dan nenek dari ibu bernama Sulaiman dan Aisyah. Dan kakek dan nenek saya dari ayah. Namanya kalau gak salah Parman dan Zubaidah. Jawab Bima yang membuat Siti terlihat terkejut. Zubaidah. Benarkah itu nama nenek Munak? Tanya Siti lagi yang membuat semuanya melihat ke arah Siti yang nampak raut mukanya berubah. Ditanya seperti itu. Bima pun menganggupkan kepalanya. Lalu Siti pun bicara lagi. Terus di mana rumah Munak? Tanya Siti lagi. Di pinggir sawah bu. Jawab Bima singkat. Siti pun makin berubah raut mukanya. Apa di belakang rumahmu ada masjid kecil? Tanyanya lagi. Iya bu. Kok ibu bisa tahu? Tanya Bima heran. Mendengar jawaban Bima barusan. Tiba-tiba Siti bangkit dari duduknya. Dia pun langsung memeluk Bima yang langsung terkejut dengan sikap Siti yang seperti itu padanya. Yang lainnya pun terheran-heran melihat kejadian yang mengejutkan di hadapan mereka saat ini. Apalagi Fajria dan anak-anak Fajar yang lainnya. Mereka bertanya-tanya dalam hatinya masing-masing. Kenapa nenek besar mereka bersikap begitu rupa pada pemuda kampung yang mereka anggap biasa-biasa saja sebelumnya. Namun ternyata pemuda itu kini penuh dengan hal-hal yang mengejutkan mereka. Selain dari sikapnya yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kini di hadapan mereka, nenek besarnya tiba-tiba memeluk pemuda itu dengan mata yang berlinang air mata. Kak, siapa dia sebenarnya? Tanya Kinan pada Siti yang masih memeluk Bima dan tak bisa menahan tangisannya lagi. Ya, siapakah Bima sebenarnya? Kenapa Siti sampai terkejut dan menangis saat tahu siapa neneknya Bima? Jawabannya akan kita ketahui di episode berikutnya. Karena tak ada waktu lagi buat admin menceritakannya di episode 20 ini. Mimin harus kembali ke kandang guys. Jadi tunggu saja lanjutannya ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita update-nya ya. Bantu like, komen, dan share juga tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.